Oke, balik lagi sama gue disini, ya kali ini gue mau buat, apa, cara gue edit foto prewedding, itu di photoshop, oke, caranya gimana, kita langsung aja, kita buka photoshopnya, kebetulan disini gue pake photoshop terbaru ya, photoshop CC 2020, dan ini gue udah siapin fotonya, nah, kalo kita liat sekilas sebenernya, fotonya udah jadi sih, karena ini gue shoot dari file asli ya, mentahnya itu di kamera gue Sony A72, sama lensa 24-70mm f28g master, nah ini file g-packnya, jadi gue shoot g-pack disini ya, oke, yang pertama kalian harus, kalo folder kayak gini, kalian harus ctrl-j dulu, untuk copy layernya, berikutnya kalian ke filter, ada kamera raw filter, ini kayak apa ya, software yang sering gue pake lah, oke, nah disini kita banyak pilihan nih, mungkin di konten kemarin, gue udah sedikit jelasin mengenai kayak basic-basicnya disini, oke, tapi disini gue mau agak cepet sedikit aja, ini kayak sesuai selera gue ya, oke, kalo kita liat disini, hmm, fotonya agak terlalu kayak kuning gitu ya, gue agak mau biru ini sedikit, sebentar, segini udah cukup, komlut 2, lutinnya coba agak gue mainin sedikit, jadi ini kayak harus coba-coba sih, gak bisa kayak aturan bakunya gitu, oh, beneran yang gini, oke, exposure, hmm, gue kasih dekrik di, sekitar 0,05, itu kontras, karena foto pre-wedding itu kayak, yang penting mukanya keliatan jelas dan terang, jadi kontrasnya agak gue naikin, naikin, naikin nih, sekitar 15, highlight-nya, gue cek dulu, gue agak naikin sedikit, di plus 30, shadow-nya coba ya, shadow-nya coba gue ga gelapin sedikit, biar lebih kontrasnya keluar gitu, sekitar segini, white-nya gue naikin, oke, black-nya, ini gue turunin aja deh, oke, tekstur agak gue mainin sedikit, itu sekitar 10, ini gue ga pake, curve, gue agak sedikit mainin di curve, sekarang kan gue mau naikin mid-tone-nya, kalo tadi, exposure itu kan, keseluruhan foto, jadi naiknya agak, perpindahnya, terlalu, apa ya, ya, terlalu keliatan gitu, kalo mid-tone tuh, naiknya pelan gitu, jadi tengah ini mid-tone, tuh, naiknya kan halus, gitu ya, oke, gue segini udah pas, oke, detail, sharpening-nya gue di 30, gue masking, di 30, oke, color mixer, coba gue liat dulu, fotonya, kayaknya sih gue mau mainin skin tone-nya ya, kalian zoom dulu, ya, kita zoom dulu, kita liat skin tone-nya, gue agak, secara, agak, orange sedikit, merahnya gue mainin sedikit, kuningnya kalo kita, oke, kuningnya gue naikin sedikit, gue kalo main skin tone itu, diantara merah, orange, dan kuning, lumines, gue jarang main hue sih, disini, gue kan naikin sedikit, naikin sedikit, oke, liat, nah ini udah lebih pop-up sedikit ya, oke, kalo split tone-nya ini coba, jangan deh, agak antar deh fotonya agak aneh, oke, geometri, oke, supaya fotonya lurus, di kalibrasinya gue agak naikin sedikit, warnanya ada saturate dikit, oke, naikinnya biasa ya, sedikit-sedikit aja, sebenernya sesuai selera sih, oke, oke, dia akan nge-baca, oke, dia akan nge-baca, dan gue akan jelasin sedikit tentang apa aja sih yang gue pake di, eh, apa, adjustment layer ini, karena bagi gue di kamera raw filter ini, belum terlalu cukup buat gue pribadi buat nge-edit ini, jadi nanti mungkin gue bakal edit beberapa yang agak, agak advance sedikit deh, oke, udah jadi gini, kalau kita lihat di sini sih sebenernya udah enak ya, cuman apa yang mau gue tuin, paling masalah utama sih, jerawat ya, jerawat-jerawat, misalnya ada jerawat, ada apa segala macem, itu kalian gampang kalian ke new layer, kalian ke sini, ke healing brush tool, short ccg, kalian ke dulu ke sini, oke, kalian ingin jerawat, kita lihat, kota Hilalut biasanya gue gak ilangin ya, karena itu kayak identitas diri mereka gitu, gue ilang sedikit, oke, cowoknya kita lihat, ada sedikit sih, oke, sebentar agak ngelag-ngelag dikit, gak tau kenapa, oke, oke, serasa gue udah cukup di sini, gue gak gitu banyak main di sini ya, oke, ini gue merge, lalu gue coba ke selective color, biasanya kalau di sini gue mainin di warna merah, di black-nya nih, tuh, gue kasih dikit, tambahin ke sini, oke, yellow-nya coba, gue kasih gini, ini lagi, oke, untuk berikutnya, paling, gue agak brush ya, brush, karena di sini, agak ganggu nih, ini kan tangga nih, tangga-tangganya menurut gue agak ganggu, dan ini juga kayak, nangkung banget gitu, ini ada pohon apa, jadi, tujuan gue adalah untuk, putihin ini semua, gitu, jadi, sebenarnya bisa pakai beberapa cara, salah satunya adalah kalian pakai clone stamp, ya kalian clone stamp, lalu kalian brush gini, cuman karena ini putih, warna kayak, netral gitu, kalau gak salah, warna putih kan gampang banget tuh, kayak warna putih, hitam yang, gitu gampang banget lah, jadi di sini gue pakai brush aja, biar lebih cepet, kalian ke brush, short kvb, opacity 100, plus 100, kalian tinggal klik di sini, pencet alt, untuk sampel warnanya putih, atau kalian bisa ke sini, ya, putih, kalian tinggal brush aja, tuh, tapi jangan sampai over kayak gini ya, ini bakal hilang nanti tiangnya, oke, jadi kalian harus kayak, pelan-pelan juga nge brushnya, jadi, sebentar, gue kecilin, beda ini kecil brush, pakai kungkur awal, oke, gue brush aja, kenapa gue pakai brush yang tadi, karena ini kebetulan putih ya, mungkin kalau warna lain, bakal beda cerita, oke, ini gue putih, jadi gue kalau pakai brush itu, gak usah ribut-ribut, klon stamp harus, klik, apa, pencet alt, terus sampel, 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 jadi gue langsung aja gini, oke, kenapa gue pilih photoshop disini, karena, karena gue sering pakai, dan, ya, karena gue sering pakai, dan lebih fleksibel aja sih, untuk detail dia oke, untuk warna juga, oke juga, cuman gue jarang mainin terlalu banyak warna-warna, tone gitu sih, biasanya gue kalau tone gitu, di lightroom, mungkin nantinya next content gue bakal buat, cara gue edit foto di lightroom, tungguin aja pokoknya, oke, oke, ini segini oke, ini udah oke sebelah sini, sekarang bagian sini ya, oke lagi, kalian brush, oke, hati-hati ya, karena takutnya, kena badan si, calon pengantinnya, atau brights, atau bloomsnya, oke, menurut gue ini udah oke, nah, ini dia nih, kalian perlu, mainin zoom out, dan zoom in ya, supaya lebih, lebih rapi aja, oke, oke, jangan males buat, gede kecilin brush, nah, gede kecil brush itu, yang tadi gue bilang, pakai kurung-kurawal ya, yang disebelah huruf P itu, ini serapi apa, serapi yang kalian bisa aja, coba disini, gue agak sedikit rapi ya, oke, mungkin agak lama disininya, kalau kalian mau rapi-rapi banget, oke, oke, disini gue, oke, sip, oke, pelan-pelan aja, emang agak lama tuh, untuk di detail kayak gini sih, oke, menurut gue ini udah cukup banget, oke, ini masih ada sisa di feed ya, oke, sip, oke, dari jauh gak kita keliatan banget ya, jadi kita bagian, oh iya bawahnya belum, ke zoom banget, bagian bawah sini itu belum terlalu, oke, kita brush lagi, let's surek pencet, oke, sekarang kita bagian samping sini, oke, memang agak PR sih, kalau foto, foto prewat ada, kayak yang gini, cuma yang dimana, harus maksimalin, apa yang ada disini, oke, oke, oh iya, disini ada tangan, kayak ada luka mungkin ya, gue bakal beresin lagi, pake healing berhasil, shortcut aja, oke, gue beresin sedikit aja, oke, 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 sekarang bergerak lagi kesini, oke, dapet ke sini, saya ada ujung-ujung joklatan dikit, oke, kita lihat lagi, oh di sini, kita mulai dari bawah dulu, oke, sebenarnya kalau edit foto prewedding itu, sesuai selera, sama kayak foto-foto lainnya, cuman mungkin, menurut gue, kalau foto prewedding itu, paling yang agak, susah tuh, agak yang ngeganggu, ngeganggu kayak gini kali ya, gak ada tanggal lah, mungkin nanti ada orang, mungkin, misalnya ada di, di luar gitu, kayak foto outdoor, next juga gue bakal bikin konten, edit foto prewedding outdoor deh, ini mungkin yang di studio dulu ya, yang, mungkin ada sedikit lebih, gampang, oke, nice, oke, lagi tuh, ini belum, oke, kita sedikit lagi, nah, kita lihat ada yang kurang, sejauh ini udah nice, udah kosong semua, oke, untuk berikutnya, mungkin ngeganggu di gue tuh, kayak, nah, ini kayak kotor-kotoran, kayak gini nih, ya kan, cara ngilangnya gimana, disini bisa pake clone stamp, dan bisa pake patch tool, tapi disini gue, karena kebiasa pake patch tool, jadi gue pake patch tool, oke, short aja juga, kalau gak keliatan, kalian klik di healing brush, pilih patch tool, caranya gimana, kalian tinggal gini, kalian tinggal geser, karena kebetulan putih, lebih gampang, oke, kita lihat apalagi, mungkin ini, yang agak-agak kotor sedikit, kalian bisa juga pake content aware, karena disini gue udah pake actionnya, jadi gue tinggal pijat F4, selesai, oke, jadi gue pake content aware, karena gue double actionnya, oke, kalau kita lihat apalagi disini, yang mau kita bersihin, nah ini juga masih ada sedikit-sedikit kotor ya, oke, ini yang kotor-kotor aja, nah gini, terus, oh iya, ini kan atasnya kayak ada, kayak ada, apa ya, tuh, kayak ada garis gini, kayak ada batasan atas terangan, jadi gue mau ngilangin juga pake patch tool, F4, oke, selesai, ada gak sebelah kiri, biasanya ada nih sebelah kiri, oh gak ada, oke, segini, paling terus, apalagi ya, oh iya, mungkin, kayak semacam-semacam printilan kayak gini, kecil-kecil gue mau ilangin juga, karena menurut mata gue ngeganggu banget, oke, oke, nice, apalagi ya, paling ini, coba gue ilangin juga, oke, nice, bisa, oke, kayak gini-gini, mungkin bagi orang sebagian kayak, gak penting, tapi gue kayak perhatiin detail-detail, yang keliatan di mata gue yang agak ganggu, oke, coba kita lihat ini, oke, nice, bisa ilang, oke, ini belum, apa, belum ilangnya disini ya, kalian harus terhatiin banget lah, pokoknya, oke, ada lagi, ini dia, eh, sorry, itu sokat J, oke, kita lihat lagi apa, yang kurang, paling, ininya nih, apa, slotnya pintu, buat kuncinya, mungkin coba gue ilangin ya, disini, kita seleksi, S4, nice, udah langsung ilang, oke, jadi kayak gini, gue ambil before, after, before, after, mungkin adjustment layer juga, gue bakal mainin di vibrance-nya, ya, kemarin gue udah jelasin juga, bedanya fiber sama saturasi apa, boleh lihat di video sebelumnya, gue akan naikin sedikit, di 10, mungkin 11, oke, blackness contrast, segini, oke, dan gue tuh orangnya suka coba-coba ya, jadi kayak misalnya gue ke curve, gue naikin yang kini, boleh cocok gak, oke, good enough, oke, gue merge lagi, shift langsung ke control E, oke, before, after, before, after, before, after, kita lihat dulu, oke, menurut gue udah nice sih ini, nice tinggal mungkin gue agak kurusin sedikit si ceweknya, biar dia lebih happy, oke, biar dia lebih happy, karena kan cewek tuh suka yang agak, kayak badannya di, kurusin lah, atau mungkin kayak, hmm, apa pipinya di tirusin mungkin gitu ya, oke, sebentar, agak lama, gak tau kenapa, foto sebuah tuh kadang cepet, kadang lama, oke, kita pakai liquify disini, kita zoom, bagian yang kita mau ituin, biasa disini gue pakai, yang ini, itu apa namanya, forward warp tool, shortannya yang W, jadi, gue disini, sorry, kayaknya gue agak salah, oh ya resource gue, ini biasa gue pakai 20, pressure nya 20, density nya 20, biasa yang gue pakai, gue gak mau terlalu, terlalu, apa ya, lebay banget, tentunya, oke, jangan terlalu fake juga, kurusinnya, mungkin pipinya, bisa kita kurusin juga disini, jadi ada face shape, jadi gue langsung aja disini, bisa aja sih gue manual, kayak gini, cuman gue agak males, jadi gue pakai ada yang ada aja, kan, kalau kita take gesture kayak gini, geser kanan dia, jadi kita, sewajarnya aja, biasa di, 50, 50, ini jauh lainnya, gagunya kita bisa, oke, sedikit aja, oke, kalau kita lihat, mungkin gaunya agak, gue rapiin sedikit, ini kayak ada yang ngembang-ngembang ya, oke, selain bisa buat kayak ngurusin, gedein gini, ini gue bisa buat ngerapiin ya, kayak gini-gini, oke, oke, nice, before, after, before, after, oke, gue guys, sedikit tarik lagi, oke, nice, ini juga, sedikit, sedikit, dia lebih ramping, oke, oke, ini kita lihat, before, after, before, after, udah nice, gue tinggal oke, oke, udah semua, before, after, oke, before, after, hmm, paling kalau kalian mau masukin IG, itu kalian kan, di IG itu punya standar crop, itu, kalian pilih C, lalu kalian gini, kalian pilih disini yang IG itu, kan bisanya portrait, atau landscape, kalau portrait itu, 4 banding 5, atau 8 banding 10, kalian bisa kayak adjust, sesuai itu, karena disini, gue maunya kalau buat social media itu, gue mau kelihatan full gitu, gaun-gaunnya, karena sayang aja, kalau misalnya gue crop segini, sayang gaunnya, gak kelihatan, apa, beli atau sewa mahal-mahal, tapi gaunnya gak dikasih lihat, oke, mungkin, kayak sekitar, eps, sorry, oke, segini gue crop, oke, kita tunggu, oke, buat gue disini udah oke, tinggal kalian save, file, save as, oke, kita save as, save as di, folder yang kalian mau simpen di mana, contohnya gue di desktop aja, biar cepet ya, kasih nama yang berbeda, satu, ini file jangan lupa, jpeg yang ini ya, jangan jpeg 2000, jpeg ini, kalian tinggal save, oke, sebentar, dia agak, loading, biasanya gue disini, di maximum, itu sekitar, oh, jpeg nya itu, 5 MB, oke, kita oke, oke, tunggu sebentar disini, oke, selesai, oke, udah jadi fotonya, jadi, before nya, after, before, after, oke, jadi mungkin, sekian dulu, apa ya, sharing dari gue, mengenai, edit foto pre-wedding, di aduk photoshop, yang di studio ya, mungkin nanti, ke tempatnya gue bakal buat yang, di outdoor, ataupun, yang ada banyak orang, atau, di lightroom, segala macem, mungkin akan satu-satu gue buat, mungkin ini, salah satu contohnya dulu lah, oke, sekian lu, sharing dari gue, semoga bisa bermanfaat, buat kalian, jangan lupa buat subscribe, like, share juga, dan komen, konten apa sih, yang berikutnya, yang mau, gue buat gitu, mungkin, kalau bisa buat, kalau bisa gue buat, ya gue buat, kalau enggak ya, mungkin, mungkin ada konten lainnya gitu, oke, sekian dari gue, sampai jumpa, di video berikutnya, Ciao.